Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2024 untuk suara calon presiden dan calon wakil presiden tingkat Jawa Tengah telah selesai dilaksanakan pada Sabtu 9 Maret. Dari hasil rekapitulasi tersebut, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka dinyatakan unggul karena memperoleh suara terbanyak. Prabowo Gibran berhasil mendulang 53 persen suara atau sebanyak 12.096.373 suara. Disusul pasangan Ganjar Mahfud dengan jumlah suara 7.827.335 suara. Berikutnya pasangan Anies Mohaimin berada di posisi ketiga dengan perolehan 2.866.373 suara. Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mengatakan, meski rekapitulasi ini melebihi target waktu yang direncanakan, namun berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar prosedur. Rekapitulasi semula direncanakan selesai dalam waktu 3 hari, namun akhirnya mundur dari target menjadi 4 hari hingga Sabtu 9 Maret. Ada beberapa proses rekapitulasi di kabupaten kota yang belum selesai di kabupaten kota, kemudian kita selesaikan di provinsi. Nah, oleh karena itu kan ketika kita untuk menyampaikan tracking terhadap dokumen dan data, memerlukan waktu. Jadi ada beberapa kabupaten yang kemudian satu kabupaten saja berjam-jam. Hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat Provinsi Jawa Tengah segera dilaporkan ke KPU Pusat untuk dilakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.